Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhir-akhir ini Telinga kita sedang disibukkan Oleh mendengar informasi Mata kita juga disibukkan oleh tersebarnya informasi Mengenai viralnya lagu Aisyah Yang diarahkan kepada Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha Bahwasannya menghadapi kontroversial dua pemahaman Antara yang setuju dan yang tidak setuju Mengenai lagu Aisyah ini Kita perlu mensikapinya dengan arif Dengan bijaksana Yaitu mengikuti jejaknya para ulama salaf Melalui ilmu-ilmu yang mereka sampaikan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36 Yang berbunyi Kamu jangan mengikuti Apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya Soalnya Telinga, mata, dan hati Besok di hari kiamat akan ditakoi Akan ditanya Tentang apa yang dilakukan oleh tiga panca indera tersebut Oleh dua panca indera tambah satu hati ini Kemudian juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan Al-ilmu maqalallah waqalarrasul waqalassohabah Yang dimaksudkan ilmu yang mesti kita ikuti Itu adalah yang difirmankan oleh Allah Dan yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Dan yang disampaikan oleh para sahabat Sehingga ukuran kita Untuk mengatakan Ini baik atau ini buruk Adalah dengan kacamata syariat Yang dicontohkan oleh para ulama Yaitu kembali kepada Al-Quran Dan hadis juga perkataan para sahabat Memahami Al-Quranul Karim Juga memahami hadis Nabi s.a.w. Kalau tidak dengan pemahaman para sahabat dan para ulama terdahulu Kita bisa salah faham Jangan-jangan sesuatu yang dilarang oleh Allah ta'ala Kita memahami dengan dalil Dikira itu tidak dilarang Oleh karena itu Saudaraku seiman yang dirahmati Allah s.w.t Mari kita mencoba menengok Beberapa orang yang berkomentar Tentang lagu Aisyah ini Antara yang membolehkan dan yang mendukung Dengan yang menolak dan yang tidak mendukung Dalil-dalil yang mereka gunakan itu Mana yang lebih sohih Mana yang lebih pas Itu yang kita ikuti Terakhir kita tutup dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo Warzuknat tiba'ah Wa arinal batila batila Warzukna j'tinabah Ya Allah tunjukkan pada kami Bahwa yang benar itu benar Dan Berilah kami kekuatan Untuk bisa mengikutinya Dan tunjukkan padaku Bahwa yang salah itu Salah yang batil itu Memang batil Dan berikan kami kekuatan Untuk bisa menjauhinya Saudaraku seiman Yang dirahmati Allah s.w.t Jadi kita semua Mari kita berupaya Untuk legowo Lapang dada Walaupun yang datang Itu bukan dari orang Yang kita cintai Tapi kalau ternyata itu Firman Allah Sabda Rasulullah Dan fatwa para ulama Maka kita mulai sekarang Latihan untuk membiasakan diri Mengikuti Agar kita mendapatkan Keselamatan Di dunia Dari kesesatan Dan keselamatan Di akhirat Dari seksa Allah ta'ala Seperti Allah berfirman Barang siapa yang mengikuti Petunjukku Yaitu Al-Quran Maka dia tidak akan Tersesat Dan tidak akan Celaka Semoga Allah ta'ala Mengampuni Dusa-dusa kita semua Dan melimpahkan Semangat pada kita Untuk terus Menuntut ilmu Sampai datang Pemahaman yang benar Pada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Atas segala perhatian Dan mohon maaf Atas segala Kekhilafan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih